Kualitas permainan para pemain inti dan pelapis timnas Indonesia tampaknya masih timpang. Hal itu terbukti saat timnas Indonesia melawan klub Turki Antalya Sport minggu 28 November. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Antalya Sport 4-0 pada pertandingan uji coba yang digelar di Limak Sportball Kompleks Antalya Turki. Empat gol timnas Indonesia pada pertandingan ini dicatak Rizky Kambuaya pada menit ke-54, Witan Suleiman menit ke-58, Ezra Walian menit ke-81, dan Evan Dimas menit ke-90. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong melakukan rotasi besar-besaran dalam susunan starter tim saat melawan Antalya Sport. Sintayong menurunkan semua pemain yang biasa menjadi jadangan untuk bermain sejak menit awal. Namun perbedaan kualitas pemain pelapis dan inti sangat terlihat dalam pertandingan uji coba melawan Antalya Sport. Pasalnya para pemain pelapis yang turun di babak pertama tak mampu mencetak gol untuk timnas Indonesia. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Pada babak pertama Sintayong menurunkan Sahlur Krisna di posisi penjaga gawang. Lalu, empat back dipercaya kepada Marco Sandi, Ruji Utomo, Viktor Iqbunevo, Edo Febriyan Shah. Kemudian di posisi gelandang terdapat Yabesroni, Ahmad Agung, Kadek Agung, Rame Rumaki, dan pemain depan dipercayakan kepada Deddy Setiawan serta Hani Sagara. Pada babak kedua Sintayong mulai menurunkan pemain-pemain inti atau andalan seperti Evan Dimas, Rizki Kambuaya, Witan Suleiman, dan Ezra Walian. Terbukti, timnas Indonesia pun mampu menciptakan gol, bahkan timnas Indonesia mampu mencetak 4 gol di babak kedua lewat Rizki Kambuaya. Pada menit ke-54, Witan Suleiman menit ke-58, Ezra Walian menit ke-81, dan Evan Dimas menit ke-90. Sebelum pertandingan ini, Sintayong memang ingin melakukan banyak rotasi pemain. Hal ini dilakukan guna melihat kemampuan seluruh pemainnya. Sebelum terbang ke Singapura untuk tampil di Piala AFF 2020-2021. Kami akan bermain seperti biasa, dan ingin meraih hasil terbaik. Kali ini, saya akan rotasi banyak pemain, kata pelatih timnas Indonesia Sintayong, dikutip dari laman PSSI sebelum laga melawan Antalya Sport. Sebelum uji coba ini, tim Asuhan Sintayong juga telah menjalani dua pertandingan uji coba. Selama TCD Turki, timnas Indonesia telah beruji coba melawan Afganistan 16 November dan Myanmar 25 November. Semua laga uji coba ini menjadi ajang persiapan Garuda Merah Putih sebelum tampil di Piala AFF 2020-2021. Timnas Indonesia tergabung di grup B, Piala AFF bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Kejuaraan dua tahunan ini akan berlangsung. Mulai 5 Desember di Singapura, rencananya timnas Indonesia akan bertolak dari Turki pada 1 Desember. Bagaimana tanggapan kalian?